Salam semuanya pada kesempatan kali ini Putri Natalia Lagu akan mempersentasikan makalanya yang berjudul Sejarah Reformet Kepada Putri Natalia, saya silakan Baik, terima kasih untuk host yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan tentang Sejarah Reformet Sejarah Reformet atau reformasi tidak menyinggung sesuatu rahasia yang nyangkut manusia, Tuhan, dan waktu Tuhan Sejarah Reformet dalam gereja berbicara tentang perkembangan dan perubahan yang dialami gereja selama dunia ini Kisah dalam perubahan yang terjadi di dalam gereja dapat berupa pergumulan antara injil dengan bentuk-bentuk ajaran aliran lain Di dalam Alkitab, Sejarah Teologi Reformet sangat berpengaruh terlebih dalam penaksiran Alkitab Teologi Reformet juga sebagian akan sifat akar Allah yang kekal Ada seorang yang berpengaruh dan ia yang mencetuskan informasi dengan melewati berbagai pergumulan yang berlangsung dalam kehidupan seorang nasib di Jerman yang bernama Martin Luther Martin Luther lahir di Eichleben, Jerman Timur Martin Luther masuk di arah Ordo Augustin Ereigni di Frankfurt yang merupakan sebuah Ordo yang pola hidup dan peraturan-peraturan serta disiplinnya paling keras dan tegas Luther dengan sekedar hati mengikuti kehidupan kejaraan Luther sering disebut juga sebagai pola per-reformasi yang menyalanggarakan pengharuan gereja misalnya, Zwimni di kota Zurich Ada pun salah seorang tokoh selain Luther yang paling berpengaruh dalam gerakan reformat atau reformasi yaitu yang bernama Johannes Covid ia merupakan seorang tokoh sarjana hukum Perancis yang berminat dalam ilmu teologi dan ia menjadi penyikut Luther Martin Luther juga mengalami masa pembentukan keyakinan tentang dasar-dasar prinsip reformat Luther juga didorong oleh lawan-lawan teologisnya dalam memperdalam dan mempertajam posisi teologisnya di tengah pergumulannya, Luther telah bertemu dengan Allah tetapi Allah yang ditemukannya di dalam itu lain sifatnya daripada Allah yang dikenalnya dalam ajaran gereja Luther telah menghayati hubungan antara Allah dan manusia dengan cara yang baru penghayatan inilah yang menjadi titik tolak untuk mempunyai pusat kejaraan reformasi pengbenaran oleh iman atau sholah fideh juga menjadi pusat teologi reformasi Luther juga yakin bukanlah sesuatu hal yang baru yang dinyatakan alat kepadanya oleh karena itu Alkitab dan penelitian Alkitab mengumumai suatu peranan yang sangat menentukan dalam era reformat atau reformasi atau sering disebut juga dengan sholah skriptura permulaan pemaharuan gereja pada era reformat salah satu yang menyebabkan timbulnya pemaharuan gereja ialah perbedaan antara teologi serta praktik-praktik gereja dengan ajaran Alkitab seperti yang ditemukan oleh Luther peristiwa yang membuat reformasi itu mulai terjadi karena adanya penjualan-penjualan surat-surat penghapusan siksa di Jerman oleh Hezel untuk menentang ucapan-ucapan Hezel Luther menyusun ke 95 dalilnya Martin Luther kembali dari Wittenberg dan meneruskan reformasi atau gereja reformat Ia pun mulai memperbahagui kata kebaktian gereja beberapa hal perubahannya yaitu bahasa yang digunakan pengertian mengenai makna ibadah berubah secara asasi Kerakan reformat juga semakin luas dan Luther juga semakin sadar bahwa pengertiannya yang baru itu akan mengubah dan berpengaruh terhadap era reformat Aliran-aliran pada era reformasi atau reformat Pada era reformasi atau reformat terdapat sekta-sekta atau berbagai aliran-aliran pengajaran baru yang menimbulkan golongan-golongan baru yang tercampur dengan ide-ide dari gagasan Martin Luther pada abad tertengahan Kelompok-kelompok itu disebut sebagai sayap kiri dari reformasi atau reformasi radikal dari jumlah kelompok-kelompok radikal yang besar yang dipilih Thomas Monser beserta penyikut-penyikutnya dan kaum mana baptis Perkembangan reformasi atau reformat juga dipengaruhi oleh faktor politik yang menguntungkan pihak protestan Prinsip dasar reformasi bukanlah suatu pemalaman insidensial tetapi berdasarkan revolusi teologis yang terlihat di dalam bidang hermenetika atau prinsip penafsiran kita Baik dari sini kita sudah melihat secara jelas bahwa reformat itu adalah suatu perubahan ya dan juga dibalik itu terdapat beberapa toko yaitu yang sangat berpengaruh yang paling berpengaruh adalah Martin Luther Oke saudara putri dapatkah memberikan kesimpulan dari penjelasan atau presentasi pada malam hari ini Baik saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi saya Dari pembahasan diatas saya membuat suatu kesimpulan bahwa sejarah reformat merupakan suatu pembaharuan Sejarah reformat banyak dipengaruhi oleh berbagai ajaran budaya dan sakramen-sakramen yang diterapkan oleh gereja Reformasi juga banyak dipengaruhi oleh berbagai hal Reformasi dicetuskan oleh Martin Luther dengan melewati berbagai penggumulan yang melangsung dalam kehidupan seorang rahi di Jerman dan dia pun menyelenggarakan pembaharuan gereja di Zwingli kota Zurich Dan dari situlah gereja luteran di Jerman serta masa pendirian gereja luteran di Skandinavia ditetapkan Namun dengan demikian terdapat juga peristiwa yang membuat reformasi itu dimulai karena adanya penjualan-penjualan surat surat penghapusan siksa di Jerman oleh Denzel dan Luther juga menyusun 95 dalilnya Kemudian muncullah suatu sekte-sekte atau aliran Thomas Muldzar beserta pengikutnya kaum anak praktis Sekian kesimpulan presentasi saya Baik, terima kasih kepada Saudara Putri yang telah memberikan presentasinya pada kesempatan kali ini Baiklah, kami akan mengakhirinya dengan akhir kata Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati